Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini mudah-mudahan setelah teman-teman klik video ini teman-teman bisa mengambil manfaat dan pembelajaran dari video ini Oke langsung aja dalam pembahasan kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua bagaimana cara menentukan pin kaki relay yang mana itu coil yang mana itu NO yang mana itu NC yang mana itu common tanpa skema ya tanpa skema sama jadi kita akan mengukurnya ini tanpa skema dan untuk cara pengukarannya Oke langsung aja ya ke caranya belum lanjut buat teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan teman-teman klik tombol subscribe di bawah video ini dan nyalakan lonceng notifikasinya ya so check this out Oke jadi teman-teman teman-teman untuk langkah menentukan kaki pin relay ini teman-teman kalau mau menentukan kaki pin relay tanpa skema teman-teman memerlukan sebuah apometer ini seperti ini teman-teman bebas mau menggunakan apometer digital ataupun analog saya akan menggunakan apometer digital saja agar memudahkan dalam pengukurannya untuk pemula ya teman-teman kita akan mengukur yang mana kaki kaki pin relay ini agar kita bisa menentukan ketika merangkai itu tidak salah dalam ramah rangkai ya oke teman-teman langsung aja untuk pengukurnya Oke ini saja ya Nah ini kita atur dulu selektornya di mode dioda ini nah seperti ini kita kalibrasi dulu nah kalibrasi seperti ini Oh sebentar teman-teman nah udah oke nah pertama-tama eh kita sudah kalibrasi kedua kita eh pertama-tama kita sudah menyiapkan apometer kalibrasi dan kita akan langsung mengukur dan menentukan kaki pinnya Oke pertama-tama eh sebelum kita mengukurnya kita pastikan dulu koilnya yang mana karena untuk koil itu itu biasanya memiliki hambatan saya pastikan saya akan coba dulu ukur ini kaki di sebelah sini ini ada lima pin 12345 nah biasanya untuk koil akan selalu bersebrangan berkatan seperti ini ya seperti ini dan ini untuk memastikan kita akan ukur ya teman-teman ukur nah koil tidak akan shot ya dikarenakan koil kalau ada lilitan maka akan selalu ada nilai ya jadi tidak shot seperti ini namun akan memiliki nilai seperti ini berarti bisa pastikan ini adalah koil yang kedua kita akan mencari untuk eh kamennya untuk kamen saya kesini buat teman-teman kamen biasanya itu terletak di antara koil seperti ini nah jadi eh walaupun saya sudah tahu kalau ini adalah kamen saya akan memberitahukan ke teman-teman cara mengukurnya seperti itu nah nah saya pastikan kalau ini dan ini bukan kamen ya karena untuk diukur ini tidak akan memiliki hubungan betul saja ya ini tidak memiliki hubungan nah jadi bisa kalian pastikan ini adalah kamen cara mengukur memastikan ini adalah kamen kita pasangkan seperti ini lalu kita tempelkan tempelkan nah nah ketika saya tempelkan di sini ini terhubung ke sini nah dan jika nanti kita beri tegangan yang kamen ini akan terhubung ke sini nah jadi bisa ketemu memastikan ya untuk kamen ada di sini di sebelah sini ya cara pengukurannya seperti tadi akan ada pin yang tersambung seperti ini ya yang shot ataupun tersambung seperti ini dan tips lainnya itu selalu eh berpisah ya satunya jadi pin satu ini untuk kamen ini selalu dipisahkan antara NO dan NC nya seperti itu nah untuk menentukan NC kita akan menentukan NC nya kita tempelkan yang satu di kamen yang satu di pin antara ini dan ini kita tempelkan di sini ini tidak terhubung dan ini nah ini terhubung ya berarti teman-teman bisa dipastikan ini adalah pin NC karena ketika relay ini tidak diberi tegangan untuk koilnya si pin kamen ini terhubung ke pin ini yang artinya ini ini adalah NC normally close dan untuk untuk NO nya bisa dipastikan sebelah sini normally open ya ketika tidak diberi tegangan otomatis pin kamen yang di sebelah sini ini tidak akan terhubung ke sini kita pastikan nah betul saja ya tidak ada hubungan antara pin kamen ini karena koil disini tidak diberi tegangan oke teman-teman mungkin itu sejuk itu saja video untuk kali ini mudah-mudahan teman-teman bisa menjadikan bisa mengambil manfaat untuk video kita kali ini mudah-mudahan bisa jadi manfaat jangan lupa untuk menerapkan cara ini jika teman-teman ingin mengukur relay tanpa skema ya teman-teman di sini saya menggunakan relay hanya dengan input koil 12 pol ya teman-teman mudah-mudahan bisa dijadikan manfaat so jangan lupa istikbar dan salawat wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati